Terima kasih. Terima kasih. Hidup adalah perjuangan, life is a journey perjalanan hidup, dan saya yakin chess is going to be my life, ini my devotion, ini cita-cita saya, saya akan kerja. Hidup adalah perjuangan, life is a journey perjalanan hidup. Jangan ganggu kakakmu disitu, Tut. Nah, ayah saya suatu ketika ngajarin main catur. Nah, dari situ saya, oh ini kali ini saya bisa. Nah, saya tekun disitu. Hutut, ayo main pola tut. Kita main pola tut. Saat itu hampir semua permainan keterampilan. Masa kecil saya itu ya mainnya kelereng, naikin layangan. Dan dasarnya saya itu nggak terampil, mbak. Naikin layangan kagak naik. Bahaya nih, Hutut, naikin layangan aja nggak bisa. Wuh, bayah. Ya dulu-dulu nih, dia nggak bisa naikin layangan. Bisa aja apa sih, Lutut? Naikin layangan itu susah loh. Begini itu nggak gampang. Kapan harus dikedet, ada naik. Dan kunci naikin layangan itu kita harus bisa bikin tali kama. Tali kama, nggak tahu kan tali kama itu di lehernya itu kita bolongin pakai lidi, dibikin. Nah, itu kalau tali kamanya nggak pas, singit dia, oblek. Kalau kekencengan, kempot. Layangannya kempot. Itulah skak pertama seorang utut kecil yang kemudian membawanya pada sebuah kecintaan yang mendarah daging. Catur. Main di kampung, lantukang jahit. Menang lawan sana lagi. Bakatnya mulai terlihat ketika ia mulai memetik kemenangan dari pecatur yang lebih dewasa di lingkungan rumah tinggalnya. Melihat bakatnya yang besar, orang tuanya mengirim utut belajar catur secara lebih serius di kencana chess club dan mengikuti kejuaraan junior RKI Jakarta. Hasilnya, ia mendapat peringkat 15 dari 45 peserta. Ada fenomena tahun 1972 wabah antara Bobby Fischer dan Boris Spassky. Bobby Fischer atau Boris Spassky ini kan representasi dunia komunis dan dunia barat. Nah, di situ Bobby Fischer ngalahin Spassky dengan sangat meyakinkan. Ini jadi satu simbol pertarungan saat itu perang dingin. Bobby Fischer nulis buku yang sangat bagus, namanya My 60 Memorable Games. Untuk beli itu kita harus inden. Ayah saya nanya ke saya, kamu mau milih buku Bobby Fischer atau kamu mau beli celana jeans? Saya bilang, saya milih buku lah. Dari buku hadiah sang ayah, utut mulai mendalami catur dengan pendekatan ilmiah. Buku ini mengubah sikap. Buku ini juga menjadi jendela dunia. Perjalanan karir utut adianto boleh dibilang tidaklah mulus. Usai menamatkan SMA tahun 1984, utut melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Penjajaran Bandung. Namun, setelah kuliah, dia mulai dilanda kebimbangan antara memilih catur sebagai profesi atau memasuki dunia kerja. Kondisi ini membuat utut adianto mengambil keputusan, mengundurkan diri dari dunia kerja dan sepenuhnya terjun ke dunia yang telah membesarkan namanya, catur. Beruntung, sang istri tidak keberatan untuk hidup prihatin, sekaligus mendukung penuh dirinya guna bisa bertanding ke luar negeri dengan biaya sendiri, agar bisa memperbaiki ratingnya. Cita-cita itu adalah sesuatu ide. Ide itu didorong, habis. Ketika bertanding, kita nginep di Caribe Hilton. Dupan itu, uh, biru sekali. Saya belum ke Bali itu waktu. Akhirnya that time saya bilang, chess is going to be my life. Ketika kita bertarung di dunia, bayarannya seperti ini. Sekolah Catur Utut Adianto berdiri pada tahun 1993. Didirikan oleh empat sekawan pecinta catur nasional, Manan R.K. Maludin, Insinyur Eka Putra Wiria, Dukterandas Utut Adianto, dan Kristianus Lim. Sekolah catur adalah konsep yang, untuk mengakselerasi. Kita tahu sistemnya, saya lama di Moskwa, saya lama juga di New York, di Manhattan School of Chess. Saya berkesimpulan, ini jalan lebih cepat. Tetapi, pemahaman membuat instan tidak bisa. Kini SCUA telah memiliki 16 cabang di seluruh Indonesia, dan melahirkan para pecatur muda kita, seperti, Susanto Megaranto, Andrian Susilo Dinata, dan Irin Karisma Sukandar. Untuk menjadi grandmaster seperti saya dulu, itu butuh energi yang jauh lebih besar. Dari sekolah catur ini, Utut dan kawan-kawan menunjukkan, bahwa siapapun, anak tukang rokok, dan buru kasar, asalkan berbakat dan berkemauan, bisa dididik menjadi atri catur yang membawa, nama harum bangsa dan negara. Jadi saat itu, tahun 1995, saya masuk yang disebut, kelompok grandmaster super. Kompas saat itu masukin ke tajuk rencana. Bulan Juli tahun 1995, keberhasilan Utut Adianto, masuk kelompok super GM, dan mental Melayu. Sikap lagi-lagi, attitude lagi-lagi, itu mempunyai peran penting, untuk ketika kita harus bertarung di kelas dunia. Saya akan datang dari orang kebiasaan, kalau bahasa sekarang ya orang miskin. Situasi seperti inilah yang membuat kita terus, bahwa hidupnya memang begini. Kalau lu dulunya susah, ya pasti kemungkinan susah lagi, kecuali kita luar biasa hebat di bidang kita. Yaudah, pinter aja main catur, ini aja gue cek. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita bisa jadi yang terdepan Bersatu bersama dalam satu irama Tentang meraih kejayaan Kita bisa Kita bisa Sampai jumpa